Taktik Deep Battle atau Soviet Deep Battle merupakan teori militer yang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata Uni Soviet pada tahun 1930-an. Taktik ini dicetus oleh Marshal Tentara Merah yang terkenal Mikhail Tukachevki. Cara kerja Deep Battle cukup unik. Pasukan melakukan penerobosan sedalan mungkin pada garis pertahanan musuh. Setelah itu, pasukan ujung tombak memecah diri dengan beberapa akar kemajuan yang terbagi-bagi. Tujuan pengakaran ini dilakukan untuk memusingkan bala bantuan musuh yang harus mengidentifikasi dari sekian banyak cabang mana yang sebenarnya bakal dijadikan gelombang serangan berikutnya. Jika bantuan musuh salah dalam menghalau serangan, maka tamatlah riwayat pasukan yang bertahan di wilayah sasaran utama. Uni Soviet awalnya terbilang sukses dalam menerapkan konsep Deep Battle. Namun, seiring dengan berjalannya Perang Dunia Kedua, musuhnya yaitu Jerman telah mendapatkan kelemahan dan cara menangkal strategi Deep Battle. Jerman akan mengincar urat nadi pasukan penerobos yang merupakan akar dari banyaknya cabang.